Hakim Terima Suap di Bondowoso menerima di headline news kita di hari ini. Terbukti menerima suap berdasarkan hasil sidang Majelis Kehormatan, Hakim Aktif Pengadilan Negeri Bondowoso diberi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Pelanggaran tersebut dilakukan terhadap yang bersangkutan saat mencoba Hakim di Pengadilan Negeri Provinsi Kalimantan Utara. Setelah heboh diberi tagang, seorang Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso diberi sanksi berat pemberhentian tidak dengan hormat atau PT DH. Pihak humus Pengadilan Negeri Bondowoso, Jawa Timur membenarkan hal tersebut. Sanksi pemberhentian tidak dengan hormat diberikan kepada Hakim Berinisial HGU yang sejak setahun terakhir bertugas di Pengadilan Negeri Bondowoso. Oknum Hakim nakal ini sebelumnya telah menjalani serangkaian sidang oleh Majelis Kehormatan Hakim di Gedung Mahkamah Agung Jakarta. Suap perkara dilakukan saat dirinya menjabat sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Tarakan, Kalimantan Utara. Namun, pihak Pengadilan Negeri Bondowoso tidak mengetahui bentuk suap dan detail perkara yang dilanggar. Sebelum menjalani sidang, HGU masih aktif melakukan sidang di Pengadilan Negeri Bondowoso. Pada tanggal 15 Agustus 2002, agar yang bersangkutan hadir dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2002. Nah, hasilnya terhadap MKH itu bisa dirilat di preslilisnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Terhadap yang bersangkutan dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian dengan tidak kormat. Mengenai apa isinya, kami belum bisa memberitahu karena kami belum mendapatkan salinan resmi terhadap hal itu dan untuk tinggalkan selanjutnya, kami masih menunggu salinan resmi. Hasil sidang Majelis memutuskan HGU dianggap melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilangkuh hakim atau KEPPH. HGU didampingi IKH sebagai tim pembela dan sanksi berarti yang diberikan yakni pemberhentian tidak dengan hormat. Dari Bondowoso Jatimur, Rizky Kurnia, National TV Melaporkah.